Aku hilang diriku, sementara mengejar kamu Aku hilang nyawaku, karena aku mau cintamu Dan aku hilang, hilang Dari cintamu, dari hidupmu, dari segala kalanya Dari cintamu, dari hidupmu, dari segala kalanya Milikmu, milikmu Dan mungkin kau takkan pernah sedari aku Dan mungkin kau takkan sedar kewujudanku Tapi ku ingin kau tahu, ku akan mencintaimu Dan aku hilang, hilang Mama, Mama buat apa ini? Tak payah, biar Maya buat Tak apa, biar Mama yang buat, bukan berat pun kerja ini Pergi sediakan sarapan Nanti lepas itu, kerja Muaz boleh makan sekali Tak payah, Mama Maya buat, yang sarapan itu nanti-nanti pun boleh Sekarang ini Mama duduk, rehat, jangan buat kerja berat-berat Hari ini Maya belanja Belanja apanya? Belanja buat kerja rumah Alamah Orang itu terlebih ceria hari ini Sebab semalam kawan-kawan dia hantar mesin Eh, buat apa? Apa? Pandai, ya? Mama, please, tak ada Tak kaguh? Oh, tak kaguh, kan? Mama, kalau Mama nak tahu, saya nak pergi ke Mama sekarang? Korang ini, semalam bergaduh Hari ini bertekak pula Semalam, mana ada? Mana ada kita gaduh, Mama, tak ada Mana ada? Tak ada, Mama, betul tak gaduh Betul? Macam-macamlah orang ini Mama suruh siapkan sarapan Cepat, nanti lambat makan Ya, cepat-cepat, pergi Okey Okey Mas Mak Betulkah kakak ada boy frame? Betul, Mama Sebab lam, kawan-kawan dia hantar mesin Eh, macam mumpat aku saja, Moaz ini Ya? Eh, saya siapa? Kawan-kawan dia kata Kata, kau tak ada kata apa, Mama Ya Allah Mama suruh siapkan sarapan Main kejap-kejap pula mereka ini Hei! Mama yang... Terjadi Mengisiki sahanur hidupku Jelas pasti takkan kembali Hei! Anggap, 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 anggap Nah, minum ini Kau ini kalau Papa tahu kau ini Teruk kau Siapa yang cuba nak rampas awet kau ini? Siapa lagi? Budak tak sedadi itu si Moaz Moaz, kawan baik kau itu? Yalah, Moaz mana lagi? Dia je kawan Shah hantikan di belakang Habis itu siapa awet yang kau gila-gilakan sangat itu? Dewi Hah? Dewi Dewi? Tak kisahlah Dewi ke Kamala ke Dewi Kamala ke Dewi Kamala ke Sekarang ini Dewi itu Sebenarnya suka dengan siapa? Itulah yang Shah tak faham, bang Apalah ada sangat dekat budak yang motor skuter buruk itu Shah bawa kereta mahal kan? Oh... Jadi Moaz ini tak adalah bertepuk sebelah tangan, ya? Tapi dia jangan ingat senang-senang yang Shah nak lepaskan Dewi macam itu Ini Shah lah, bang Habis itu sekarang kau nak buat apa? Macam inilah Abang ada satu idea Tapi aku tak tahulah sama ada kau suka ataupun tak idea ini Tapi Ini je lah satu-satu cara Untuk kau dapatkan Dewi itu Sama ada dia suka Ataupun tak Idea apa? Apa? Siapa pula ini? Helo? 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 Moazkah? Ya, saya Moaz Siapa ini? Pak Cik ini Datuk Motta Ayah Dewi Pak Cik... Ada apa, Uncle? Macam ini Sebenarnya semalam lagi Uncle nak tanya dengan kamu Tapi Uncle takut kalau Dewi salah faham pula Nak tanya apa itu Uncle? Uncle nak tanya Sejauh mana hubungan kamu dengan Dewi? Adakah sebagai kawan atau lebih daripada kawan? Sebenarnya... Macam ini Moaz Sebelum perkara ini berpanjangan Uncle nak bagitahu kamu ini sesuatu Dewi itu adalah satu-satunya anak perempuan kami Jadi, kalau boleh Uncle dengan Andy nak bagi Kehidupan yang terbaik untuk Dewi Tak kira tentang soal apa pun Termasuklah soal pergaulan dia Sebab itu, kalau boleh Uncle nak minta Moaz Kurangkan berhubung dengan Dewi boleh? Uncle nak Dia tumpukan pada pelajarannya dulu Tentang soal jodoh itu Mungkin jatuh nombor tiga atau nombor empat Insya Allah Satu hari nanti kita akan carikan Calon yang sesuai untuk diri dia Halo? Helo, Moaz? Moaz dengar tak? Saya dengar Okey, bagus Lepas ini kalau boleh Moaz kurangkan berhubung dengan dia Saya cuba Baguslah, kalau kamu dah faham Uncle nak ucapkan terima kasih Okey? Assalamualaikum Waalaikumsalam Minum, Abah Ada apa, Mona? Tak, Mona ingat nak bincang sikitlah hal penting syarikat kita Pasal syarikat? Ada apa? Abang rasa dekat syarikat kita itu Masih perlukan pekerja baru ataupun tidak Pekerja baru? Ya Rasanya semua jawatan dah ada orang dah Kan? Bahagian pemasaran Mona rasakan Abang elok kita Haya seorang lagi pekerja Ialah Abang pun tahu kan Sekarang persaingan hebat kan Sekurang-kurangnya kita boleh tingkatkan Bagian pemasaran Dan promosi bukan apa dengan cara macam ini Kita boleh dapat klien yang cukup ramai Abang rasa tak perlu Sebab pada Abang yang penting di bahagian kreatif Kalau kita dapat menghasilkan iklan yang baik Abang percaya klien akan cari kita Ada apa-apa lagi ke? Tak ada Maya Saya ingatkan Mustahha sangat Pusatlah kena buat apa? Ya Hai Cik Isam Jumpa keluar Dia ajar aku keluar? Buang terbiat ke apa Minah ini? Okey tak? Salah sen ke apa? Sampai keluar Perkara mempunyai Epicinan Perkara mempunyai Perkara ini Terima kasih. Ke mana saja yang Encik Zizal nak? Kau yang ajak aku atau aku yang ajak kau ini? Encik Zizal nak berjumpa di taman. Jadi bagaimana? Bagaimana? Apa? Makanan di sini. Okey. Memang sedap. Memang sedap. Awak pandai pilih restoran. Sebenarnya... Saya nak tanya awak sesuatu ini. Tapi saya tak tahu bagaimana saya nak mulakan pertanyaan itu. Saya takut nanti awak anggap macam nak mempergunakan awak atau membebankan awak pula. Berkenaan dengan apa? Kerja. Okey. Kenapa awak ada masalah di tempat kerja awak? Awak ingat tak itu? Saya dah tanya awak tentang jawatan kosong di syarikat awak. Ya, ya. Saya ingat. Okey. Saya dah cakap dengan Abang Impa saya. Maaf. Pengarah syarikat, Dr. Effendry. Tapi itulah dia cakap buat masa sekarang ini, dia tak perlukan wajah baru lagi. Kenapa Nizal? Kenapa? Kenapa macam ada masalahnya? Ya. Memang...memang saya ada masalah. Syarikat tempat awak kerja itu. Mereka ada masalah kewangan. Mereka tak mampu untuk bayar gaji pekerja. Dan saya rasa saya dah tak mampu lagi nak kerja di situ. Sebab itu saya ingat saya nak cari peluang kerja ke tempat lain. Saya harap sangat kalau dapat kerja di tempat awak itu. Okey, macam ini awak tenang dulu. Saya tengok macam mana nanti biar saya cuba pucuk Amat Impa saya. Cuba yakinkan dia mana tahu mungkin dia boleh sediakan satu jawatan khas untuk awak. Betul? Ya, kita cuba, kita cuba. Okey. Okey, terima kasih. Oh, saya seleger sikit. Jangan lupa. Bagaimana ini? Keluarlah. Kan Encik Izzam ajak saya keluar makan. Restoran di mana? Jom. Terima kasih telah menonton. Kenapa? Tak nak makan? Kalau tak nak makan, kena bajak keluar. Seperti ini cara Encik Izzam layan seorang perempuan cantik seperti saya ini. Encik Izzam, saya pakai cantik-cantik seperti ini, Encik Izzam bawa makan nasi bungkus di sini. Cuba tengok pula mata saya ini. Tengoklah. Tengoklah. Satu jam tahu tak saya nak siap. Berat saja bantu saya datang sini. Kasut saya ini beli RM59.90. Tidak panggilan. Semuanya sebab nak jumpa Encik Izzam. Tapi tak apalah Encik Izzam. Kalau Encik Izzam rasa saya ini memaksa sangat, tak apa. Saya balik. Ini saya ambil buat balik. Tapi bukan saya nak. Kalau saya lapar. Ayah. Ayah. Jomlah. Tidaklah. Engkau hina aku, Man. Engkau hina aku. Aku akan buat kau merayu kau meluntut dekat aku. Tapi aku yang ajak kau bagaimana? Cara nak bercinta. Kenapa? Kenapa tak sesuai lagi dengan kawasan kawasan ini? Tak, tak. Macam inilah baru okey. Hei, tak adalah pakai baju jogging tengah-tengah panas seperti ini. Saya mahu boleh jogging kan? Mana sepatutnya. Okey. Okey tak ini? Okey. Okey. Maaf. Jom. Jom. Boleh jalan tak ini? Boleh. Yang orang pakai kasut tinggi apa? Mana mereka pakai kasut tinggi? Suka nampak tinggi-tinggi? Boleh jalan tak? Boleh. 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 Tak jawab pula. Tadi WhatsApp okey saja. Kenapa? Mama ada sakit lagi kot. Susah sangat kan aku pergi rumah dia. Pergilah. Daddy. Kamu nak pergi mana ini? Dewi ingat nak pergi rumah buku asyap. Rasanya macam Mama dia tak sihatlah. Yang kamu sibuk pasal Mama dia tak sihat ini kenapa? Papa ada, kakak ada boleh uruskan. Kamu jangan sibuk pasal keluarga orang lain. Dewi bukannya sibuk, Daddy. Tak payah, tak payah, tak payah. Daddy tak nak dengar. Baru saja kamu melawat Mama dia itu. Sajan Encik Al-Assal nak jumpa dengan Muaz. Kenapa? Sebab Muaz tak jawab telefon kamu? Dewi. Daddy nak bagi ingatan. Dewi ini perempuan. Ada harga diri. Ada maruah. Jangan murah sangat. Macam pergi cari timba. Kenapa? Apa Daddy merepek ini? Dah... Lepas ini Daddy tak mahu Dewi berjumpa dengan Muaz lagi. Dewi masih belajar kan? Buat secara seorang pelajar. Ini atas. Daddy... Kenapa awak jatuh keluar? Awak itu kenapa hantar mesej kepada saya malam semalam? Mesej saya pun pasal saya nak beritahu permintaan yang awak dah hantar itu. Saya dah baca, kan? Memang? Apa? Tapi saya tahu ada masuk tersirat. Awak nak tahu saya ini buat apa? Free ke tidak? Kan awak janganlah tipu. Saya tahulah. Untuk informasi awak, macam saya ini saya tak suka ada masuk tersirat ataupun apa-apa. Selalunya saya akan cakap. Selamat tinggal saja. Yakah? Bagi saya telefon awak. Ambil. Kenapa? Sebab saya nak pilih nombor saya. Lepas ini, tak payahlah awak nak mesej saya dah. Sebab awak kan cakap kalau kita nak cakap pasal urusan kerja ke, apakah, setakat tempat kerja saja, kan? Tapi nampak awak mesej saya malam semalam. Shazam mana ini? Tak nak tunggu makan sekalikah? Saya dah ajak dia dah. Saya ketuk-ketuk dia buat tak tahu saja. Tapi saya suruh ini hantar makanan ke atas. Abang Fendi, ini pasal syarikat. Apa kata kalau kita sediakan ataupun tambah lagi satu jawatan untuk eksekutif pemasaran? Sekarang ini kita cuma ada eksekutif pemasaran, kan? Jadi kita wujudkan satu lagi jawatan, iaitu eksekutif kanan pemasaran. Jadi orang ini yang akan buat segala-galanya bahagian promosi... Nanti dulu, Mona. Sejak petang tadi, Mona bercakap soal eksekutif pemasaran. Ini kenapa sebenarnya? Abang, bagilah Mona bercerita dulu. Kenapa kita perlukan jawatan itu? Ini... Ini melibatkan kos. Kita kena fikir soal kos. Kalau kita wujudkan jawatan itu, maknanya kos kita akan bertambah. Kalau kita dapat pekerja yang memang nak buat kerja, okey, tak apa. Tapi kalau kena suruh, kena paksa baru buat, macam mana? Abang ini, pasal gaji abang berkira. Pasal staf abang yang isteri dia nak pesalin itu yang abang sibuk bayar, kan? Boleh pula. Kos perubatan isteri apa? Pekerja apa? Ini, aku nak tanya ini. Siapa staf di ofis itu yang ada anak 10 dan anak 11 ini? Abang kata isteri dia nak pesalin anak yang ke-11. Mona, abang baru terfikir. Abang berasa berminat juga. Kalau kita nak wujudkan jawatan itu, Mona ada calonkah? Memang ada calon. Orang ini, kawan Mona. Dia memang ada pengalaman dalam bidang pengiklanan ini. Tapi sayang, tempat yang dia bekerja sekarang ini ada masalah. Jadi mereka tak dibayar gaji. Itu yang dia ingat dia nak berhenti. Jadi Mona kesian pada dia. Itu yang Mona ingat nak tolong dia untuk dapatkan kerja. Lagipun dia memang teringin sangat nak kerja dengan kristal. Tak boleh tidur. Tak boleh tidurkah? T ingat Kak Dewi. Kak. Betul apa yang Kak cakap sebelum ini? Kak. Kak rasa banyak benda di cakap dengan Moaz. Pasal keluarga Dewi? Kenapa? Yalah, sebelum ini tanggapan Moaz pada keluarga dia lain. Tapi tak apalah kita kalau nak bandingkan dengan mereka itu. Sekarang, sekejap. Apa sebab Moaz cakap macam ini? Ayah Dewi telefon Moaz. Lepas itu? Dia tak nak Moaz telefon Moaz ganggu Dewi. Alasan dia tak nak pelajaran Dewi terganggu. Lepas itu dia kata dia nak yang terbaik untuk Dewi. Eh dia ingat dia itu panas sangatkah? Sakit hati tahu tak dengar. Dahlah, lepas ini tak payah rapat dah dengan perempuan itu. Biar kita tengok Moaz cari dia ke dia yang cik Moaz. Bajet betullah dia itu. Kak, Dewi tak salah. Masalahnya sekarang ini keluarga dia yang tentukan hidup dia. Yalah, tapi tak payahlah terbaik sangat. Dia ingat ada selebriti ke apa? Selebriti pun tak macam ini tahu. Baksa ini aku tengok gambar Dewi itu. Ada? Kak, Dewi tak ada kena-mengena dalam hal ini. Dia mungkin tak tahu yang ayah dia dah telefon Moaz. Sebab dia masih SMS Moaz, WhatsApp macam biasa. Cuma Moaz ini yang tak balas. Tengoklah itu. Tengok, tengok. Lepas ini kalau apa-apa jadi, tunjuk saja mesej-mesej itu kepada bapak Dewi itu. Tengok Moaz serik Dewi ke Dewi yang cari Moaz. Tengok Moaz. Tengok Moaz. Tengok Moaz. Tengok Moaz. Saya semalam, kan? Mana awak tahu? Saya tahu. Taklah, saya tak mimpi awak pun. Saya okey saja kalau awak tak nak mengaku. Saya cakap saya tak mimpi awak. Tentang awak yang mimpi saya dengan aku sajalah. Kalau saya mimpi awak, saya terus terbangun tahu sebab ngeri. Tak tidur sampai sekarang. Ngeri, ya? Tolong saya. Itu bawa cubik tahu. Kau rasa cek. Malang dulu sebelah kita. Tak hilang malu sangatlah. Mereka ini mesra semacam saja. Semalam pun keluar berdua. Ada apa-apakah ini? Nenek sejak bila pula Muhammad ini boleh pandai ketawa pula? Ini memang sah mesti ada apa-apa. Apa? Mas! Kenapa saya teks awak? Saya telefon awak. Saya WhatsApp awak. Awak tak berpindah. Muah, saya cakap dengan saya. Kenapa ini? Apa ini? Saya dah lambat. Saya nak masuk kelas. Kelas awak mulai pukul lapan. Ada tujuh minit lagi. Bagi saya lima minit. Tak pun, tiga minit saja. Awak jelaskan kepada saya kenapa. Apa yang sibuk sangat? Mas! Saya ada hal. Agent. Okey? Mama sakit? Dewi, semua benda saya nak repot kepada awakkah? Apa salahnya saya ambil tahu hal awak? Dahlah, Dewi. Awak tak payah ambil tahu pasal hal saya. Saya ini bukanlah orang kaya. Saya tak mampu nak jaga awak. Apa yang awak cakap ini, Mas? Saya tak pernah mempersoalkan langsung tahu harta benda di sini. Saya tak perlu ini, semua itu. Kenapa dengan awak ini? Okey. Saya minta maaf. Awak pun tahu kan sekarang ini kita dah nak dekat exam final. Jadi saya nak fokus, saya tak nak diganggu. Dan saya nak buktikan orang biasa macam saya ini pun boleh berjaya. Awak jangan ganggu sekali lagi. Selamat tinggal! Adalah rahsia, mana boleh beritahu. Duit saya, gaji dua bulan lepas... Tidak mengapa? Gaji dua bulan lepas pun tak habis lagi. Saya tak tahu bagaimana nak habiskan. Jadi sekarang saya nak bawa awak pergi. Kita ketika. Okey? Jangan lupa tau. Janganlah pulang nanti bila saya nak ajak keluar, buat macam-macam, buat macam-macam. Dua minggu, okey? Jangan lupa. Oh, maaf, maaf. Kau ini siapa? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kenapa kau masuk dalam ofis ini? Kau siapa? Encik kerja sinikah? Kenapa? Encik kenal Encik Mona. Kenapa dengan Encik Mona? Okey, saya ini kawan dia. Encik boleh tolong panggilkan Encik Mona, tak? Nama kau apa? Az... Tak payah. Tak payah beritahu nama. Beritahu saja cakap kawan dia ada tunggu di bawah, di lobi. Okey. Kau ingat kau seorang saja kawan dia dalam dunia ini? Kalau maksud aku tanya, apa aku nak jawab? Dia tak ada nama. Macam itu? Sekejap, maksud? Yalah, maksud aku Encik Mona itulah. Tak apa-apa. Sebenarnya saya dah SMS dia. Tapi mungkin dia tak baca lagi. Tak apa. Nanti Encik beritahu dia suruh dia baca mesej itu. Okey, saya tunggu di bawah saja. Dia tahu siapa. Okey, terima kasih. Hai Dewi. Awak sorang saja? Okey, saya nampak awak seorang saja tapi... Muaz tak teman awakkah? Jangan tanya tentang dia boleh tak? Okey. Awak gaduh dengan dia ya? Ayah lah tanya tentang dia. Dia bengang kat dia benci. Sangat ingin. Dia baik-baik jangan lupa. Semangan. Ya. Kenapa? Kau dan aku seperti... Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada masalah? Tak ada. Cik Izzam, secara psikologinya kalau kita tanya orang itu tapi orang itu jawab tapi dia tak nak pandang mata kita maknanya dia tengah surut sesuatu. Cik Izzam ini berkongsi saja dengan saya nak malu buat apa. Okey, mungkin saya tak boleh tolong Cik Izzam. Paling kurang kalau cerita di saya dapatlah juga kurang beban di diri Cik Izzam. Pendam seorang-seorang sakit nanti siapa yang susah? Cik Izzam ini. Cik Izzam itu. Cik Izzam itu. Cik Izzam itu. Cik Izzam ini. Sebenarnya, saya bukan apa-apa. Saya sangat teruja. Saya teruja nak tengok kristal itu dalam mana bagaimana semua. Tak apalah kalau awak kata saya tak boleh pergi sana. Jadi, saya tak akan pergi sana lagi. Bukan itu maksud saya, sahabat. Okey. Lepas ini, awak tak payah lagi tunggu di pejabat saya. Lepas ini, awak boleh masuk ke pejabat itu bila-bila masa saja yang awak suka. Sebenarnya, saya dah bercakap dengan Memoratik Law pasal jawatan awak itu. Dia kata dia akan jumpa awak tapi bukan sekarang sebab sekarang dia di situasi. Jadi, saya rasa lebih baik awak bersedialah mana tahu dia menemui awak benda-benda yang awak tak jangka. Maksud awak? Saya? Ya. Serius? Ya Tuhan. Terima kasih banyak. Rasa saya. Okey. Yang panjang lepas ini, saya bolehlah selalu tengok wajah yang saya selalu rindukan itu. Wajah yang selalu rindu. Okey. Siapa? Siapa lagi kalau bukan wanita cantik yang ada di depan mata air? Yalah. Betul, Lee? Ya. Siapa lagi? Okey. Jom. Jom. Entahlah awak, saya tak nak cakap apa kegilah. Ayah saya itu tak betul sangat rezeki cepat kaya itulah. Kalau dapat duit tak apa. Saya terkena saja. Awak tak bolehlah macam Nizam. Awak kena bagi ayah awak sokongan. Bagi dia nasihat. Tapi masalahnya ini bukan kali pertama tahu. Nasihat saya rasa macam tak pernah wujud saja di rumah itu. Habis itu awak nak biar ayah awak susah. Awak kena ingat tahu, Zaham. Buruk-buruk ayah awak itu pun, dia tetap ayah awak. Darah daging awak. Saya tahu. Sebab itu saya minta maafkan saya. Maafkan saya sebab libatkan awak dalam kes ini. Mulai sekarang, awak gembira, saya gembira. Kalau awak sedih, saya ada. Okey? Sekarang, awak nak berbual dengan awak. legen awak malam ini. Tapi kita akan rajinkan hari bahagia kita. Shah? 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 Shah, kenapa kau pakai macam ini? Kenapa ini, Shah? Sebab malam ini malam untuk kita berhati. Apa yang kau cakap ini, Shah? 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 Aku hilang diriku Sementara mengejar kamu Aku hilang nyawaku Karena aku mau cintamu Dan aku hilang Hilang Dari cintamu Dari hidupmu Dari segala kalanya Dari cintamu Dari hidupmu Dari segala kalanya Milikmu 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 Dan mungkin kau takkan pernah sedari aku Dan mungkin kau takkan sedar kewujudanku Tapi ku ingin kau tahu Ku akan mencintaimu Dari hidupmu Dan aku hilang 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 Dari hidupmu